Selamat menikmati. Di tengah isunya pemeran Andin akan digantikan oleh aktris baru di Ikatan Cinta. Nama artis Amanda Menapa saat ini mulai dikenal tak hanya di Indonesia saja. Terlebih, saat Amanda Menapa berperan sebagai Andin di sinetron Ikatan Cinta, ratingnya tak pernah turun dan pernah trading di sebelah senegara. Tak ayah lagi, mantan pacar Melissa Putra ini jadi incaran para rumah produksi untuk membintangi film mereka. Bahkan baru-baru ini Amanda mengakui mendapatkan tawaran untuk bermain film di negeri jiran Malaysia. Rezeki tak kemana, Amanda Menapa dapat tawaran main film di luar negeri. Di tengah isunya pemeran Andin akan digantikan oleh aktris baru di Ikatan Cinta. Nama artis Amanda Menapa saat ini mulai dikenal tak hanya di Indonesia saja. Terlebih, saat Amanda Menapa berperan sebagai Andin di sinetron Ikatan Cinta, ratingnya tak pernah turun dan pernah trading di sebelah senegara. Tak ayah lagi, mantan pacar Melissa Putra ini jadi incaran para rumah produksi untuk membintangi film mereka. Bahkan baru-baru ini Amanda mengakui mendapatkan tawaran untuk bermain film di negeri jiran Malaysia. Meski belum mengambil keputusan merima atau tidak, Amanda Menapa mengaku bangga. Tiba-tiba ada yang hubungin dari pihak ini. Nah, Wally, mau gak mainin cerita ini? Ya sudah seperti biasa, oke deal dan lain-lain. Gak gitu, kan harus karantina, rumahan lah. Kata Amanda Menapa saat ditemui di kediamannya, Minggu 5 Desember 2021. Bintang film Ikatan Cinta ini masih fikir-fikir untuk tawaran tersebut. Pasalnya, Amanda masih memiliki segudang aktivitas di Indonesia. Ditambah kerjaan aku di Indonesia lagi padat, jadi oke aku lihat lagi ceritanya dan skripnya cocok gak? Ucap aktris berusia 21 tahun itu. Disinggung lebih lanjut ihwal tawaran film itu, Amanda masih belum mengetahui secara detail. Kayaknya misteri dan drama twist tape. Belum tahu aku, belum deal. Kayaknya akan ada aktor dengan negara mereka. Ungkap Amanda Menapa. Sebelumnya, Amanda Menapa diketahui ingin undur diri dikarenakan akan digantikan pemain baru di Ikatan Cinta yang tayang di RCTI. Dan yang terbaru, film Ikatan Cinta baru saja meraih rekor muri lantaran trading di sebelah senegara. Mendapat penghargaan tersebut, Amanda lantas mengungkapkan kebahagiaannya. Pasti senangnya, bersyukur, dan terima kasih untuk museum rekor dunia Indonesia. Karena saat pertama dapat seris dan syuting, harapan dan ekspektasi, aku gak mulu-mulu. Bisa disukai masyarakat Indonesia, tidak mendapat komentar negatif dan apresiasi. Tutur Amanda Menapa. Selanjutnya, inilah kabar terbaru yang kedua. Area seloka sebut Amanda Menapa, artis hits di Ikatan Cinta. Andin malah ungkap sosok lain. Kebersamaan Amanda Menapa dengan Arya Seloka kembali terlihat. Amanda Menapa dan Arya Seloka kali ini bukan di lokasi syuting Ikatan Cinta. Amanda Menapa dan Arya Seloka derekam di Youtube Boy William. Boy William memberikan sejumlah pertanyaan untuk Amanda Menapa dan Arya Seloka di acara Boy William UNBW. Kali ini, sosok Amanda Menapa dan Arya Seloka akan terlihat berbeda dari biasanya. Biasanya, terlihat mesra sebagai Andin dan Aldebaran, Amanda Menapa dan Arya Seloka kali ini malah bersaing. Dalam konten itu, pemeran Aldebaran dan Andin diminta menjawab pertanyaan yang disodori oleh Boy William. Skor pun diberikan Boy William pada game itu diberikan tajuk UNBW oleh Boy William. Tak diduga ternyata kepintaran Amanda Menapa dikelahkan oleh Arya Seloka. Bahkan, sikap polos Amanda Menapa yang gagal dalam menjawab pertanyaan buat William ngakak. Oke, sepintar apa artus yang sedang nomor satu di negara kita? Tanya Boy William. Pasti bodoh kali? Jawab, Amanda Menapa pede diselengi tawa Boy William. Kemudian, Boy William memberikan pertanyaan pertama untuk Amanda Menapa dan Arya Seloka. Pertanyaan pertama, lagu Liston adalah lagu yang dinyanyikan Boyan. Pertanyaannya, siapa nama Ibu Boyan? Tanya Boy William menahan tawa. Menegue tahu Siti. Jawab, Amanda Menapa spontan yang membuat Boy William tertawa ngakak. Arya pun ikut menjawab. Biondi, kata Arya yang sama-sama tak tahu nama dari Ibu Boyan adalah Tina Knolls. Kemudian, di pertanyaan kedua, Amanda bisa menjawab pepatah dari di atas langit. Masih ada langit, yakni tentang kesembongan. Sedangkan, Arya tak bisa menjawab. Pertanyaan ketiga, Arya Seloka sama-sama bisa menjawab pertanyaan soal kamera, alat untuk mereka. Selanjutnya, di pertanyaan keempat, Amanda Menapa yang mengaku tak pernah nonton. Dora tak bisa menjawab pertanyaan nama serigala di film Dora, yakni Swiffer. Arya bisa menjawabnya. Pertanyaan kelima, Arya Seloka dan Amanda Menapa tak bisa menjawab soal tentang matematika. Pertanyaan keenam dan ketujuh, Amanda Menapa lagi-lagi tak bisa menjawab soal alat elektronik yang membuat suatu ruangan menjadi dingin, yakni AC. Dan pertanyaan tentang terletak di benua apa Indonesia? Arya dengan sigap menjawab Australia dan Asia. Pertanyaan kedelapan, kesembilan, kesepuluh, dan kesedulas, Arya Seloka sama-sama bisa menjawab pertanyaan dari Boy William. Pertanyaan kedua belas, Amanda Menapa bisa menjawab. Sedangkan Arya Seloka tidak soal tebak-tebak. Bentukku panjang dan hitam dan aku sering dipegang orang-orang. Jawaban, Amanda adalah Mi. Kemudian di pertanyaan ketiga belas sampai ke tiba belas, Arya Seloka bisa mengeja bahasa Inggris dengan sempurna hanya salah satu. Namun, Amanda Menapa kurang beruntung dengan salah mengeja beberapa kata bahasa Inggris. Jadi dari tadi saya jawab salah. Tanya Amanda Menapa. Iya, jawab Boy William tertawa. Pertanyaan ke enam belas dan ke tujuh belas, Arya Seloka berhasil menjawab pertanyaan Boy William tidak dengan Amanda Menapa. Selanjutnya pertanyaan ke delapan belas, Amanda Menapa benar dengan menjawab ayam tidak punya tangan. Arya Seloka gagal menjawab karena terjebak dengan pertanyaan Boy William. Pertanyaan ke sembilan belas dan dua puluh, Amanda Menapa dan Arya Seloka berhasil menjawab lagi pertanyaan Boy William. Nah, ada yang unik kali ini di mana pertanyaan ini prihal sinetron ikatan cinta. Siapakah pemeran utama yang paling menulis di ikatan cinta? Tanya Boy William. Bukan saling menunjuk, jawaban Amanda Menapa dan Arya Seloka pun mencuri perhatian penggemar. Di mana Arya Seloka menjawab Amanda Menapa dan Amanda Menapa menjawab Rena yang diperankan Farah Syakila. Sontak saja, jawaban dari keduanya membuat Boy tertawa karena Arya yang memilih Amanda, tapi Amanda tidak memilih Arya. Di pertanyaan terakhir, Amanda Menapa dan Arya Seloka disuruh menjawab jumlah bulu ketek Boy William. Mendengar hal itu, Amanda dan Arya Seloka spontan tertawa dan UNBWI alias ujian nasional Boy William berakhir. Terima kasih telah menonton!